Kelaparan, Kunti dan Pocong order online dimsumnya Andi Nanti pas kurirnya datang, kita bayar paket daun Pas Rizki ngirim orderan, dia dicegat begel dan dimsumnya diambil Awas kamu ya kalau lapor-lapor polisi, tak sikat Gak terima, Kunti dan Pocong berencana membalas begel dengan berpura-pura jadi orang kaya untuk memancing mereka Aku jadi elegan dan slay Apakah mereka bakal berhasil atau malah apes? Tonton sampai habis ya Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya Terima kasih Bos, itu ada sepeta motor lewat Lihat tasnya, Lois Piton Eh, paling juga KW Mau modelanya kaya orang kampung habis kondangan gitu Warna bajunya aja, nablak semua Justru bos, yang norak-norak kampungan gitu biasanya bawang tunai, gak disimpen di bank Eh, bener juga ya kamu Oke deh, ayo kita sikat Woi, serangkan tasmu Atau aku baca Aduh, ada begel pak Gimana ini? Aduh, selain aja pak Itu cuma tas Elvi Lima puluh juta Iya sih, isinya cuma mutiara Dua ratus juta Yaudah, buat mas begel aja Nih Wah, kamu dengar gak tadi? Nilainya ratusan juta Iya, gampang banget lagi Langsung dikasih Mana nih kalau mutiara-nya? Aku juga pengen pegang bos Wah, baru tahu mutiara mahal, hangat halem mbak ya Iya, sama baunya kok Kayak Cancok, kayak kambing Ih, bau, ih Bacaan Aduh, kok dibuang sih Itu mutiara hitam Kas Indonesia loh Diproduksi oleh Janca, hidup kalian Ah, bagus Kejar bos Bu, tau pusuk apa ini bu? Itu pak Ada tai kambing hidup Mendekat di belakang kita Hahaha Bang Ajar Terbaca Bos, sabar Kita biasanya pakai celuri Cuma takut-takutin Ah, diam Ya Ah Wah, kepala Kepala Resek Kita ini pekal Masa sama kepala aja takut Kayak aku ini loh Pemberani Iya, ih Cemen banget Sama kepala ngomong aja takut Hihihihihihihihihihihihihi Cetan Gas, Bos Lo, mau kemana kalian? Aduh, serem banget Iya, Bos Duh, seaking kagetnya Sampai parangganceler kita jatuh semua Ayo sekarang gantian kita yang beka mereka Langkrek setan yang kejar kita bos Kalian biasanya beka orang lewat Sekarang gantian kalian yang akan kita beka Ampun setan tolong Bos daripada kita kena parang Kayaknya kita harus ke tempat aman itu Apa kadangmu Apa gak ada tempat lain Gak ada bos daripada kita kena sapet jadi setan juga Aduh Iya wes Ini akhir perjalanan beka kita cong Iya bos Mereka masuk ke kantor polisi Wah padahal belum puas ngerjain Yaudah kita pikir pake cara lain ntar Hmm iya aneh Eh ada apa ini Kok bisa hancur semua gini Pak cepat tahan kita pak Iya pak daripada di luar Diincir sama setan Oh di bekal Oh di bekal Hah kalian bekal burunan itu kan Iya Kita menyerahkan diri pak Oh Untung ya cong kita lewat kantor polisi Iya bos ngeri banget di kejar setan Kepalanya lewat kepalanya lewat gitu Eh Masa sih lebay banget ceritanya Eh ternyata ada orang lain bos disini Enak aja bilang lebay Serem banget tau Ada pocong sama kunti yang kepalanya lepas-lepas mengejar kita Tiba kamu pernah dikejar setan Hmm apa seremnya kayak gini Kamu tadi sudah penggal kepalaku Sekarang giliranku Aduh adus Ampun setan Jangan suruh ditaku Ya aku akan menerus mamamu Hmm Beneran nih Ya apapun akan kami turuti Kunti Gimana kalau kita suruh mereka begini Jadi kita pakai HP nanti kita Eh Boleh-boleh Lumayan buat hiburan kita Pakai lagu favoritku ya Ayo cepat Kita harus jadi yang pertama liput nih Permisi pak Kita dari TV Oneng mau meliput berita terbaru Katanya Begal jahat yang meresahkan masyarakat di Surabaya Sudah tertangkap Betul pak Ya Sudah tertangkap Ayo Saya tunjukkan selnya Waduh Disini perantakan banget Cepat Suduangan ini juga Kayaknya Begal-begal itu melawan ketika ditahan Pasti polisi sampai kewalahan Sampai pora-poranda gini Yuk Ikuti polisi tadi Kita tengok keselnya Kok aku jadi ikutan merinding sih Aku harus follow TikTok mereka Jika belum dipacang Kok terus aja yang keras Belum kerekam Ulang lagi ya Urlan Sub indo by broth3rmax Kepungu Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!